Orang perempuan, ya dong perempuan masa laki-laki ya. Dan Mbak Im Wong kali ini bilang kalau pacarnya atau pasangannya ini adalah perempuan yang datang dari dunia entertainment atau dunia hiburan. Kita penasaran sebenarnya siapa, karena di bulan Januari 2016 yang lalu, Mbak Im Wong ini sempat memposting foto di Instagram bersama seorang perempuan bernama Fathia Latif ya. Dan captionnya ditulis adalah My Future Wife atau Calon Istri. Tapi beberapa lama kemudian, ini fotonya langsung dihapus sama Mbak Im Wong. Jadi kita penasaran nih, sebenarnya pasangannya Mbak Im Wong itu siapa sih? Dia mau bocorin nggak sih sekarang? Apakah masih bersama Fathia Latif atau udah ganti-ganti lagi? Sama Marsyanda mungkin, kalau sama Marsyanda, Egy John juga kayaknya ya setuju-setuju aja mungkin ya. Seperti apa selengkapnya? Ini dia, ini pasangan apa? Baju sih ganti-ganti mulu. Dari jejaran artis pria Muhammad Ibrahim alias Mbak Im Wong, dikenal sebagai salah satu selebritis yang gampang gonta-ganti pasangan. Tercatat beberapa artis cantik pernah dikaitkan mempunyai hubungan dekat dengan pria kelahiran Jakarta. 27 April 30 tahun yang silam ini, salah satu yang menonjol adalah Marsyanda. Jadi dapat dimaklumi kalau Mbak Im Wong mendapat caplay boy. Dan setelah cukup lama memutuskan untuk menjomblo, Mbak Im Wong tiba-tiba mengaku telah mendapat kekasih baru. Namun sayang dia masih menyembunyikan identitas kekasih barunya tersebut. Sudah kena lama, sudah kena lama. Cuman tiba-tiba ketemunya, tidak sering sih, komunikasi jadi sering. Kayaknya sudah lah. Lihat nantilah karena juga baru dekat ya, baru dekat. Ya, baru banget, baru banget. Baru banget, baru... Berapa lama ya? Maling, tidak lama kok. Tidak lama, tidak sampai sebulan. Memang sampai saat ini sosok kekasih Mbak Im Wong masih samar. Namun Mbak Im memberikan sedikit bocoran kalau pasangannya ini masih berasal dari lingkungan profesi yang sama. Walau pada awalnya Mbak Im sempat ingin mencari jodoh dari luar dunia yang digelutinya. Tapi dia mencoba menerima kenyataan kalau pacar barunya ini masih seprofesi. Gak masalah sih. Waktu itu sih bilangnya gak mau ya. Gak mau. Ketulah deh. Bilangnya gak mau. Tapi ya, mungkin karena lingkungannya juga kali ya. Saya juga bingung kadang-kadang lingkungannya juga. Jadi akhirnya ketemunya sama, ya itu itu lagi. Ketemenan. Makanya waktu, kan waktu itu rame-rame juga ya. Sahurnya juga rame-rame. Jadi, dia mah... Teman dia itu sama dengan teman saya. Jadi, kadang-kadang kalau emang jalan ya ketemunya dia juga sama. Yaitunya apa, orang-orang ya. Sebagian ada satu gengnya itu yang saya kenal banyak gitu loh. Jadi, kalau emang ini jalan bareng lah. Waktu itu juga makan bareng. Karena memang yang lainnya juga ngidep lah. Kalau misalkan kita berdua ngidep, baru lah. Itu ada yang aneh lah istilahnya gitu loh. Tapi kalau nah, Eh kita rame-rame yuk, ini, 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 ini. Dan ada MK juga, ada semuanya. Jadi, gak ada sesuatu hal yang perlu digosipin sebenarnya karena teman-teman. Sebagai seorang publik figur, Mbak Imung sadar kalau kehidupan pribadinya selalu menjadi sorotan umum. Dan ketika dia memutuskan untuk menutupi jati diri kekasih barunya tersebut untuk sementara waktu bukan karena takut gosip. Baginya gosip sudah menjadi resiko yang harus ditanggungnya. Ini enggak, 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 enggak takut sama yang udah-udah. Cuman, enggak, 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 enggak takut sama yang udah-udah. Tahu sendiri aja lah, jangan, jangan tahu orang lain. Juga capek, tapi ya, ya gimana? Kalian ngerjain kerjaan kalian dan saya juga, em, memang sudah resiko ya. Jadi, yaudah lah, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa kok. Dia sih, enggak tahu sih, dia tahu atau enggak ya. Tapi, kalau saya pribadi sih, orang-orang kadang-kadang tahu lah yang benar yang mana, yang ini yang mana. Jadi, kayak ini kita berikan juga. Itu kan enggak benar ya, karena memang kita kerja. Tapi ya, kadang-kadang kan, berita kan keluar gitu aja. Jadi, enggak bisa ngapa-ngapain. Dan juga masa mau bilang sama semua orang kalau emang gini-gini, gini-gini. Kemikiran masing-masing aja. Tidak seperti yang lalu, Mbak Im Wong terlihat lebih serius menganggapi hubungannya kali ini. Dia berkeinginan untuk dapat segera melepas masalah jamnya. Tapi, Mbak Im juga tidak ingin terkesan tergopo-gopo dalam hal ini. Selain terbilang masih sangat baru, Mbak Im juga tak ingin mengulang ke gegalan di masa lalu. Oh iya, doain aja lah biar cepat-cepat. Maunya sih cepat-cepat lah tanggal dan tahunnya. Tahunnya cepat, tanggalnya juga cepat. Doain aja. Lagi deketnya sama, dunia sama ya. Ini lihat nanti aja lah. Baru deket ya, baru deket. Enggak, baru banget, baru banget. Baru banget, baru... Berapa lama ya, paling... Enggak lama kok. Enggak lama. Enggak nyampe sebulan. Memang, sampai saat ini sosok kekasih Mbak Im Wong masih samar. Namun, Mbak Im memberikan sedikit bocoran kalau pasangannya ini masih berasal dari lingkungan profesi yang sama. Walau pada awalnya, Mbak Im sempat ingin mencari jodoh dari luar dunia yang digelutinya. Tapi, dia mencoba menerima kenyataan kalau pacar barunya ini masih seprofesi. Gak masalah sih. Waktu itu sih bilangnya gak mau ya. Gak mau. Ketular ya. Bilangnya gak mau. Tapi ya, mungkin karena lingkungannya juga kali ya. Saya juga bingung kadang-kadang lingkungannya juga. Jadi akhirnya ketemunya sama, ya itu itu lagi. Ketemenan. Makanya waktu... Kan itu waktu itu rame-rame juga ya. Sahurnya juga rame-rame. Jadi, dia mah... Temen dia itu sama dengan temen saya. Jadi, kadang-kadang kalau emang jalan ya ketemunya dia juga sama. Yaitunya apa, orang-orang ya. Sebagian ada satu gengnya itu yang saya kenal banyak gitu loh. Jadi, kalau emang ini jalan bareng lah. Waktu itu juga makan bareng. Karena memang yang lainnya juga ngidep lah. Kalau misalkan kita berdua ngidep kan barulah. Itu, apa... Ada yang aneh lah istilahnya gitu loh. Tapi kalau nah... Eh, kita rame-rame yuk. Ini, 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 ini. Dan ada MK juga, ada semuanya. Jadi, gak ada sesuatu hal yang perlu digosipin sebenarnya karena temen-temen. Sebagai seorang publik figur, Mbak Imung sadar kalau kehidupan pribadinya selalu menjadi sorotan umum. Dan ketika dia memutuskan untuk menutupi jati diri kekasih barunya tersebut, untuk sementara waktu bukan karena takut gosip. Baginya gosip sudah menjadi resiko yang harus ditanggungnya. Ini enggak, 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 eh... Enggak takut sama yang udah-udah, cuman aja. Tahu sendiri aja lah, jangan, jangan tahu orang lain. Juga capek, tapi ya... Ya gimana? Kalian ngerjain kerjaan kalian, dan saya juga, eh... Memang sudah resiko ya. Jadi, yaudah lah, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa kok. Dia sih, enggak tahu sih, dia tahu atau enggak ya. Tapi, kalau saya pribadi sih... Orang-orang kadang-kadang tahu lah yang benar yang mana, yang ini yang mana. Jadi, kayak ini kita berikan juga. Itu kan enggak benar ya, karena memang kita kerja. Tapi ya, kadang-kadang kan... Berita kan keluar gitu aja. Jadi, enggak bisa ngapa-ngapain. Kita juga masih mau... Bilang sama semua orang kalau emang gini-gini, gini-gini. Pemikiran masing-masing aja. Tidak seperti yang lalu, Mbak Im Wong terlihat lebih serius menanggapi hubungannya kali ini. Dia berkeinginan untuk dapat segera melepas masalah jamnya. Tapi, Mbak Im juga tidak ingin berkesan tergopo-gopo dalam hal ini. Selain terbilang masih sangat baru, Mbak Im juga tak ingin mengulang kegagalan di masa lalu. Oke, jadi intinya dia mau menikah dengan siapa, Kita juga enggak pernah tahu ke Mirsa. Tapi lebih bagus kayak gitu, enggak usah diumumin ya. Kalau yang udah-udah juga di Instagram langsung dihapus lagi. Walaupun udah bilang calon istri. Bagus, disimpan rapat-rapat aja. Karena kita enggak pernah tahu nih, Nanti ke depannya seperti apa. Soalnya ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Pokoknya yang terbaik untuk seorang Mbak Im Wong ya. Terima kasih telah menonton!